Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Terima kasih. Terpilih Saburejo mengungkapkan beberapa hal penting terkait polemik status kewarganegaranya. Ia mengungkapkan juga permohonan maaf karena berita-berita tersebut banyak menyedot perhatian dan energi berbagi kalangan termasuk sejumlah lembaga negara. Ia menegaskan tidak bermaksud membuat kekistruan dalam proses ini. Berikut ini pernyataan lengkap Bupati Terpilih Saburejo, Winryukure. Bapak Ibu, pimpinan media cetak dan elektronik yang saya hormati dan saya kasihi. Nama saya Orient Patriot Ribukure, Bupati Saburejo terpilih. Saya minta maaf terkait adanya polemik yang terjadi yang menyedot perhatian berbagai kalangan. Saya tidak bermaksud membuat kekistruan dalam proses ini. Pernyataan saya tegas bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya lahir di Numbansabu. Saya dibaptis di gereja Masyafir Numbansabu. Saya sekolah di SD Impres Numbansabu. Setelah tamat, saya mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Kupang. Setelah tamat SMP Negeri 1 Kupang, saya masuk ke semian negeri Kupang. Setelah tamat semian negeri Kupang, saya mengikuti perguruan tinggi di Kupang, yaitu Universitas Universitas Jendana, masuk Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusat Ilmu Administrasi Niaga. Jadi, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melepas status warga negara Indonesia saya. Walaupun saya bekerja dan mencari pengalaman sampai di Amerika selama puluhan tahun. Tapi, saya masih sering pulang ke Indonesia dan kembalikan mereka untuk melihat saudara-saudara saya baik di Kupang, maupun di Saburajua. Jadi, tiga-tiga, saya adalah warga negara Indonesia sah. Karena, NIC, saya tercatat dalam database Dukcapil. Betul, saya pernah memiliki paspor USA. Saat saya bekerja di sana, di Amerika. Namun, saat mau kembali ke Indonesia untuk mengikuti Pilkada Saburajua, saya sudah memproses pencabutan status WNA saya. Jadi, sebetulnya itu sudah berproses. Dan ada aturan di Amerika, di emigrasi di Amerika, bahwa jika seorang berproses menjadi pejabat publik di negara lain, yaitu menjadi pejabat publik, politis, atau mengikuti pendidikan militer di negara lain, maka otomatis status warga negara Amerika hukur. Saya pulang ke Indonesia untuk mengikuti Pilkada Saburajua dan telah mengikuti sebuah proses dalam tahapan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, termasuk proses di partai dan daerah sampai pusat. Saya terpanggil ke Saburajua, kembali ke Saburajua, karena amanat orang tua untuk datang dan membangun kampung halaman. Orang tua saya memberikan amanat, kalau setelah berhasil, harus kembali ke kampung halaman untuk membantu seorang-seorang saya. Dan saya merasa berhasil, oleh sebab itu saatnya saya akan kembali ke Saburajua. Dan sudah tentu saya mempersiapkan semua dokumen-dokumen, termasuk proses penyelesaian atau pencabutan warga negara saya. Jadi saya sebenarnya aslinya warga negara Indonesia. Selain karena amanat orang tua saya untuk kembali ke Saburajua, dan saya juga sudah pergi kembali ke Saburajua, sebelum memutuskan untuk mengambil bahagian dalam pesta demokrasi di Saburajua, saya kembali ke Saburajua dan saya melihat keadaan di Saburajua. Saya melihat banyak jalan-jalan mangkrak, korupsi di mana-mana, BBM yang mahal dan langka, untuk mendapatkan BBM harus antri 2-3 km. Kemudian tingkat kemiskinan masyarakat yang setiap tahun meningkat. Kemudian PAD Kabupaten Saburajua setiap tahun menurun. Karena masalah-masalah yang sosial injustice ini, makanya saya terpanggil sesuai dengan amanat orang tua untuk melaksanakan keinginannya untuk membangun Saburajua, yaitu untuk membantu saudara-saudara saya yang miskin. Ibu Bapak, saudara-saudara, saya harap, terutama teman-teman wartawan, jangan hanya mendengar apa kata saya, tetapi mari datang ke Saburajua dan melihat keadaan yang real, yang terjadi di Saburajua. Jadi jangan percaya apa kata saya saja, tapi saya mengundang semua, untuk datang ke Saburajua. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah mendengar pernyataan saya ini. Dan terakhir, sekali lagi, saya mohon maaf atas polemik yang terjadi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.